Halo semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini, Dapurka akan berbagi resep membuat berkedel kentang Cara membuatnya mudah dan ini anti pecah Tonton terus videonya sampai habis Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka Langkah pertama kita siapkan bahan-bahannya Siapkan 400 gram kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih Daun bawang Seledri Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan 1 butir telur Langkah selanjutnya kita iris bawang putih Iris juga bawang merah Selanjutnya iris kentang menjadi kecil-kecil Supaya nanti ketika digoreng akan cepat matang Selanjutnya iris juga seledri Nah semua bahan-bahannya sudah siap untuk diolah Langkah selanjutnya kita panaskan minyak dalam teflon Lalu kita goreng bawang merah dan bawang putihnya Goreng sampai berwarna kecoklatan Nah setelah bawang berubah berwarna kecoklatan Kita bisa angkat kemudian tiriskan terlebih dahulu Masih dalam minyak yang sama Kita goreng kentang Goreng kentang sampai matang Setelah kentang cukup matang Kita bisa angkat kemudian tiriskan Langkah selanjutnya kita haluskan bawang merah dan bawang putih Yang sudah kita goreng tadi Kalau sudah halus kita bisa pindahkan ke tempat lain dulu Langkah selanjutnya haluskan kentang Nah seperti ini kentangnya sudah halus Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi Tambahkan juga garam, kaldu bubuk dan merica bubuk Lalu tambahkan seledri dan daun bawang Kemudian aduk yang rata Pastikan semua bahan dan bubuk-bubunya tercampur dengan rata Jika kesulitan mengaduk menggunakan sendok Teman-teman juga bisa mengaduk dengan menggunakan tangan Nah seperti ini sudah tercampur rata Kemudian ambil secukupnya adonan Pulatkan lalu pipikan Nah seperti ini hasilnya Bentuk bulat adonannya sampai habis Untuk besaran bulatannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman Satu resep ini bisa menghasilkan 9 buah berkedel Dengan ukuran sebesar ini Nah semua adonannya sudah selesai dibentuk Kemudian di wadah lain kita pecahkan satu putir telur Lalu kocok lepas Lalu panaskan minyak Sambil menunggu minyak gorengnya panas Jalupkan perkedel kentangnya ke kocokan telur Setelah minyak panas Goreng perkedel kentangnya Goreng perkedel kentangnya Sampai satu sisinya berubah warna Kemudian baru kita balik Dinas low-美 Tetap Kekun sayur selamat menikmati Jika kedua sisi perkedel kentangnya sudah berwarna kecoklatan, kita bisa angkat kemudian tiriskan Alhamdulillah perkedel kentang ala dapurka sudah siap untuk dinikmati Teman-teman bisa sajikan dengan sayur sop dan sambal kecap, pasti jauh lebih nikmat Nah ini penampilan luar dari perkedel kentangnya, menarik dan anti pecah Teman-teman harus coba, ini sangat enak dan tekstur di dalamnya lembut Nah sekian dulu video dapurka kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video dapurka yang lainnya Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum